Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasca kekalahan Indonesia secara dramatis kemarin 4-0 dari Thailand, banyak meme yang beredar di internet. Dan setelah kita cari-cari dan kita pilih-pilih, ini 4 meme dan komentar netizen terpilih dari channel Seiful Zaman. Ketidakpercayaan masyarakat Indonesia terhadap KPU pada pemilu kemarin membuat masyarakat Indonesia menjadikan KPU bahan meme pasca pertandingan tadi malam. Dan rakyat jelata langsung minta tolong KPU untuk memperbaiki skor kekalahan telak Indonesia atas Thailand. Indonesia ternyata draw 4 sama. Kenapa? Ya karena KPU turun tangan untuk mengatur skor tersebut. Jangan kan seri, di meme yang lain ada yang menuliskan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan meme 4. Harusnya Thailand kalah meme 4. Dan rakyat jelata bertanya-tanya, kok bisa Indonesia yang selama ini diagung-agungkan setelah berhasil menekuk Singapura dengan begitu dramatis? Kok bisa kalah? Salah Sintayongka? Salah Timnas Indonesiaka? Atau karena Timnas Indonesia kelelahan? Tapi ternyata di kabar ini Ganjar Pranowo bilang kalau Jokowi meramalkan Indonesia bakal menang pada pertandingan kemarin. Ya untuk janjinya sendiri aja sering bohong, sering salah apalagi ngeramali. Pantesan kita kalah. Setelah cukup lama menjalankan program ini kami menemukan sebuah fakta betapa berlikunya perjuangan ini. Sehingga beberapa bulan yang lalu kami mulai membuka donasi untuk meringankan beban operasional tim kami yang sedang berjuang menegakkan dakwah Nahimungkar melalui kanal Youtube ini. Jazakumullah. Khairan Kasiroh. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat semua yang telah turut berjuang bersama-sama kami dalam membela kebenaran dalam memperjuangkan keadilan. Buat sahabat-sahabat semua yang masih ingin terus membersamai kami sahabat bisa memberikan donasinya ke nomor rekening yang ada di bawah sini dan dapat mengkonfirmasinya melalui nomor WA yang ada di sini. Insya Allah yang kami terima ini selain bisa meringankan beban tim operasional kami tapi kami juga menyalurkannya pada orang-orang yang memang sangat membutuhkan bantuan hari ini. selamat menikmati.